virus corona itu virus itu sudah kesebar ke seluruh dunia yang pertama itu Wuhan terus ke negara lain dan Indonesia pun masuk juga virus corona bagaimana cara mengatasinya gampang jaga kebersihan itu yang paling penting terus kita selalu pakai hand sanitizer itu sangatlah penting biar tangan kita selalu bersih dan juga selalu cuci tangan dan yang bagi umat Islam itu jaga wudhu oke dan kalau kemana-mana kita harus pakai masker dan sulit untuk membahasnya karena virus corona itu apa banyak banget kasusnya dan pokoknya itu virus maaf itu virus selama juga disembuhkan di rumah-rumah sakit tertentu ada ruang isolasi dan aku nggak bisa sebutin rumah sakit satu persatu dan bisa saja acara-acara yang diselenggarakan bisa gagal gara-gara virus ini virus ini yang bisa yang biasa kita kenal dengan COVID-19 itu bisa menyebar kayak Corona Corona itu dari kelalawar dan orang-orang di Wuhan sana gemar memakan kelalawar dan penjelasannya cukup itu saja nggak banyak kok tapi yang yang kita harus tahu adalah kita harus waspada virus Corona dan juga COVID-19 itu virus sangat bahaya karena mengancam paru-paru kita dan banyak juga yang pasien yang udah meninggal dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kita hanya bisa menetap di rumah semua mall sepi dan aku sebelumnya pergi ke supermarket dan itu sangatlah sepi dan kita selalu menjaga kesehatan dengan cara memakai masker dan pokoknya virus itu sangatlah berbahaya dan bisa mengancam nyawa kita sendiri kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar kita selalu dijaga dan masih dikit itu kayaknya ya dikit aja aku bisa sampaikan pokoknya semua kalian bisa terjaga dan biar terinfeksi dan selalu pakai hand sanitizer terima kasih saya Aditya saya Fasli 18 Maret 2020 Tanggera terima kasih terima kasih terima kasih